Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang teman-teman. Balik lagi ke channel kita di Paradigma Podcast di mana kita akan membahas banyak hal dari berbagai sudut pandang dan yang pastinya kita mencoba untuk menggali semua hal tersebut dari sisi positifnya, dari sisi yang secara kritis, positif, dan yang pastinya kita mencoba mencari makna atas semua apa yang kita bicarakan. Oke, hari ini seperti biasa saya dan teman saya Karisma akan mencoba membahas kalau tema hari ini itu tentang olahraga ya. Ini kebetulan Karisma ini menuju pakar, menuju menjadi pakar olahraga gitu. Menuju menjadi pakar olahraga gitu. Belum, tapi mau gitu katanya mau. Jadi kita akan ngebahas segala hal tentang olahraga, utamanya tentang dunia olahraga, dunia keatletan, masih dalam euforia olimpiade ya, dan masih dalam proses paralimpik ya kalau nggak salah sekarang? Ya, paralimpik. Tapi tidak disiarkan ya, Shane. Sayangnya tidak disiarkan, dan beberapa hari lagi menuju Liga 1. Itu yang bikin saya excited. Akhirnya izin Liga 1 keluar, izin Liga 1 dan Liga 2. Liga 1 ada Persip, Liga 2 ada PSKC itu. Belum bayar gaji pemain. Belum, masih ada tunggakan gaji pemain, tapi nggak apa-apa lah ya. Apa, semua tim besar pun akan dimulai dari nol. Jadi PSKC, semangat. Baik. Ya, kita langsung aja ke pembahasan kita kali ini, ke inti obrolan kita. Karisma nih. Ini sebetulnya pertanyaan sejuta umat, pasti ini akan menjadi sejuta umat. Kalau kita ngomongin olahraga, itu sebetulnya banyak cabang ya? Banyak sekali. Banyak banget ya, ada olahraga, ada sepak bola, ada basket, bulu tangkis, bola tangan, banyak banget itu ya. Atau olahraga-olahraga yang tidak melibatkan bola seperti anggar, mungkin pencaksilat. Ada satu pertanyaan, ini pertanyaan yang pasti dari saya sendiri. Di olahraga itu ada cabang olahraga yang namanya bridge, dan catur. Itu yang paling sering ditanyakan. Betul, pandangan orang itu kan olahraga itu melibatkan keringat, melibatkan gerak tubuh. Tiba-tiba ini ada cabang olahraga, catur, dan bridge. Atau banyak lagi ya yang sejenis itu, kayak biliar, terus sekarang ada e-sport. Nah, itu gimana sih penjelasannya kenapa bisa menjadi salah satu cabang olahraga? Oke, jadi gini. Sebenarnya kami saat dimanggupuliah kemarin itu, ini masih jadi perbincangan yang hangat ya. Sampai sekarang pun masih susah untuk dijawab sebenarnya. Bahkan profesor kami juga bilang itu bukan olahraga. Tapi kok dipercandingkan, gitu kan? Karena syarat-syarat mengapa disebut olahraga itu tadi sih benar tuh, melibatkan otot. Kayak ada keringat. Nah, melibatkan itu melibatkan otot besar. Nah, otot besar itu apa, gitu kan? Itu ada otot lengan, punggung, kaki, dan sebagainya, gitu. Semuanya terlibat. Yang kedua itu ada kejuaraannya. Ada turnamennya, gitu kan. Nah, yang ketiga ada organisasinya. Nah, sebenarnya si Catur, si Budi itu kan dia tidak masuk ke kaedah nomor pertama, kan? Ya, kan? Tidak melibatkan otot besar. Nah, otot besar itu. Tapi mungkin karena masih masuk ke dua kaedah yang tadi, mungkin disebut olahraga, gitu. Karena mereka punya organisasi resmi, mereka punya kejuaraan resmi, gitu kan? Kalau Catur, apalagi kan? Dari tingkat RT itu sampai tingkat dunia, ya ada kejuarannya, gitu kan? Ya, pasti ada. Dari berbagai macam kalangan, ada, gitu kan? Nah, tapi saya pernah baca juga seperti ini. Kenapa Catur Bridge, bukan e-sport sekarang, olahraga. Bahkan e-sport kan cuma jempol doang, kan? Jempol, tangan, jempol. Itu doang. Tidak melibatkan otot besar sama sekali, kan? Ada sisi penelitian menyebutkan bahwa terjadinya duduk yang sangat lama. Posisi duduk yang sangat lama, itu mengeluarkan energi yang sangat banyak, membalukan otot yang sangat banyak, yang kuat, gitu kan? Maka disebut olahraga. Caturnya itu bisa 2 jam, 3 jam, gitu kan? MotoGP, motoGP olahraga siapa sih? Motor atau kita? Tapi kan posisi dia... Posisi dia stand-by siap dalam posisi membungkuk seperti itu dalam waktu yang lama, itu kan ototnya harus terjaga. Nah, mungkin, mungkin ya saya bilang, disitulah kenapa disebut olahraga, gitu. Itu secara sintetik seperti itu. Kenapa Catur Bridge e-sport masuknya olahraga. Nah, gitu. Jadi, katakanlah bisa digolongkan melatih ketahanan tubuh, ya. Dalam satu posisi yang tetap, gitu ya. Ya, gitu, gitu. Oke, oke. Itu menarik juga, ya. Jadi, teman-teman ini yang masih... Ini teman-teman yang mencari pertanyaannya dari dulu, kenapa Catur, gitu. Mungkin ada jokes yang bilang, Catur kan capek itu, ngangkat benteng, ngangkat raja, ngangkat-ngangkat raja. Nah, itu jokes. Tapi, ternyata jawabannya adalah dalam posisi stay, duduk, berjam-jam itu pun menjadi salah satu olah tubuh yang berat, gitu ya, untuk olah tubuh. Nah, selanjutnya nih. Ini ada pertanyaan yang menarik juga, ini yang sering ditanyakan. Dari banyaknya cabang olahraga, ada statement, banyak yang menyatakan bahwa olahraga terpopuler di dunia adalah sepak bola. Itu pendapat secara sudut pandang orang olahraga itu betul atau salah? Nah, jadi gini. Sebenarnya, yang salah satu populer itu, bukan salah satu, tiga lah. Saya sebut tiga populer ya. Pertama, sepak bola. Kedua, basket. Tiga, baseball. Itu adalah... Sepak bola, itu dari semua benua ada. Itu jualannya, dia... Kan logikanya gini, kenapa populer? Karena dia masuk ke seluruh kalangan, seluruh dunia ada, kita main iklan di situ, kebayang nggak? Kita Liga Inggris, kita pasang iklan di Liga Inggris, tapi muncul di Trinder to Baggo, gitu kan, si iklan kita kan. Benar kan? Kok ada? Ada apa ini? Nah, itu misalkan situ. Itu di sepak bola. Kalau di basket, basket itu hanya terfokus di Amerika, di NBA. Tapi karena jualannya bagus, gitu kan, NBA. Karena pemasarannya bagus, yakinnya seluruh dunia juga kena. Yang ketiga, yang sangat... Kita tidak nyangka ya, karena di Indonesia nggak populer kan, baseball itu kan. Tapi, kenapa di dunia bisa populer itu? Kenapa saya bisa bilang itu bisa populer? Pertama, banyak sponsor, sponsor lebih besar gitu ya, yang mereka punya stadion, tapi stadion baseball. Bukan stadion sepak bola. Kalau ke Amerika itu, nama stadion itu, stadion-stadion untuk baseball. Dan salah satu, yang masuk ke dalam atlet terkaya di dunia adalah atlet baseball. Jadi tidak hanya sepak bola. Jadi sudah pasti kan itu, kalau ada atlet yang kaya di situ, berarti kan pemasukannya tinggi kan. Nah, itu kan secara jualan juga bagus sih. Tapi, hanya di segmen-segmen tertentu. Ke Indonesia itu, baseball kan nggak, istilahnya nggak nyampe lah. Kita sepak bola lagi, sepak bola lagi gitu kan. Ya, untuk jualan ya, sebenarnya jualan, bukan masalah prestasi atau apa gitu. Jadi, statement, kalau sepak bola adalah olahraga terpopuler di dunia, itu berkaitan dengan proses pemasarannya juga. Ya, pemasarannya juga. Ya, lebih ke situ. Pemasarannya. Jadi, dengan kata lain, kalau misalnya si cabang olahraga ini bisa menguntungkan bagi pengusaha-pengusaha, bagi advertisement, itu bisa menjadi lebih populer. Katakanlah, tiba-tiba bola tangan menjadi sangat dibinati oleh para sponsor, itu bisa tiba-tiba bisa terangkat juga pamor bola tangan. Ya, betul. Dan satu lagi, cuma sepak bola yang kejuaraan dunianya melebihi olimpiade. Paham nggak? Piala dunia itu? Piala dunia sepak bola tingkat reputasinya melebihi olimpiade. Jadi, jadi kepikiran ya ada pertanyaan. Katakanlah piala dunia sepak bola dengan olimpiade. Ini memang animonya, kalau di lingkungan saya di Indonesia, animonya itu lebih gede piala dunia sepak bola daripada olimpiade. Nah, itu kenapa bisa seperti itu? Padahal, kalau secara logika, olimpiade itu adalah pesta olahraga yang paling luas. Cabang olahraganya banyak, atlet-atletnya banyak, dan melibatkan lebih banyak negara daripada piala dunia. Kenapa bisa gitu? Bahkan gini, ada atlet yang bilang, kalau sudah olimpiade, pensiun. Ngapain lagi? Kita sudah juara paling tinggi kan? Jadi, sebetulnya puncak paling tinggi prestasi atlet itu olimpiade? Olimpiade harusnya. Tapi, di sepak bola kebali. Di sepak bola justru puncak paling tinggi adalah piala dunia. Nah, sekarang gini, contoh Indonesia, Blue Tankist ya. Blue Tankist ini, atlet Indonesia banyak sekali juara dunia. Jadi, di Blue Tankist ada yang namanya Super Series Final. Nah, itu untuk menuju Super Series Final itu hanya, kalau tidak salah, hanya delapan peserta. Dan, dari seluruh dunia. Untuk satu nomor ya, misalnya Tunggak Putra delapan peserta. Dan satu negara hanya boleh mengirimkan dua peserta saja. Itu. Itu dalam apa? Dalam kategori apapun. Nah, yaitu di ranking. Jadi, selama satu tahun kita ambil poin banyak. Nah, di akhir tahun kita ada Super Series. Nah, itu ada salah satu termasuk namanya kan Super Series Final ya. Berarti kan finalnya terakhirnya tuh. Berarti puncak dari semua kejuaraan di situ. Indonesia banyak banget yang juara dunia itu di situ. tapi karena Olimpiadenya belum dapat. Jadi, masih terus penasaran dengan cara Olimpiade. Kebalikan, kalau sepak bola, karena sepak bola mungkin. Karena dibatasi usia, 23 tahun kan. Jadi, tidak semua pemain bisa mengikuti Olimpiade. Makanya, yang paling ditunggu-tunggu itu dia piala dunianya, kejuaraan dunianya. Khusus itu kejuaraan dunia. Tapi, kalau untuk campur lain, saya rasa Olimpiade masih nomor satu, tertinggi. Jadi, untuk teman-teman yang merasa prestasi kemarin, siapa? Putri itu yang dapet Mas? Gracia. Gracia Poli dan rekannya. yang merasa cuma Olimpiade, itu salah ya. Padahal, itu adalah puncak tertentu dari sebuah atlet. Artinya, kayak teman kita, Antonio Gini. Orang Cimahi, Cimahi Pride. Cimahi Pride. Dapet perunggu kemarin ya? Iya. Dapet perunggu itu, dia adalah nomor tiga dunia. Dunia, iya. Benar-benar nomor tiga dunia. Jadi, memang artinya kita selama ini agak mix, agak tersamarkan dengan yang namanya piala dunia. Karena kalau piala dunia sepak bola itu benar-benar, karena piala dunia sepak bola itu benar-benar menurut kita benar-benar prestisius, sehingga ngeliat Olimpiade itu sebelah mata. Padahal, untuk cabar olahraga lain, itu yang paling tinggi. Yang paling tinggi, Olimpiade itu. Paling tinggi banget. Oke. Nah, ini lanjutnya soal bulu tangkis. Kita tahu Indonesia, kebanggaan Indonesia di cabang olahraga itu salah satunya bulu tangkis. Meskipun banyak. Meskipun banyak. Kayak dulu ada Tinju jamannya siapa The Dragon itu? Chris John. Chris John. Ada terus ada Binaragawan jamannya Adere. Nah, sekarang kita ngomongin bulu tangkis. dari dulu sampai sekarang Indonesia itu konsisten menjadi satu negara raksasa untuk cabang olahraga bulu tangkis. itu dalam sudut pandang profesional seorang ahli olahraga, itu kenapa bisa begitu? Salah satu organisasi terindependen artinya dia tidak mengandalkan pemerintah adalah bulu tangkis. Jadi bulu tangkis itu mereka punya sponsor dan atletnya pun masing-masing punya sponsor. Jadi masing-masing punya sponsor lagi. Coba kalau kita lihat ini selain Olimpiade ya karena kalau Olimpiade kan itu urusan negara jadi sponsornya masuk ke negara kan. Dari negara ke cabang. Nah kalau kita lihat kejuaraan dunia tiap atlet Indonesia itu punya sponsor yang berbeda. Minions itu contohnya Minions dia sponsornya Yonex. Tapi kita lihat Hendra Asan itu Victor. Beda kan? Nah jadi udah punya sponsor masing-masing. Nah untuk PBSI-nya juga kalau nggak salah mereka punya Yonex gitu. jadi dia punya pengelolaan yang baik punya atlet-atlet yang berkompeten karena didukung oleh sponsor yang baik makanya dari itu si prestasinya juga mengikuti itu semua gitu. Berbeda dengan sepak bola dengan adanya tunggakan gaji ya itu udah bisa terlihat kan tidak ada baik-baiknya gitu. Kenapa belutangkis masih kuat? Karena itu karena supportnya bagus di luar pemerintah ya? Secara independen saya bilang. Jadi nggak ada misalnya nggak ada rahasia khusus kayak latihan fisiknya atau misalnya tekniknya atau misalnya karena orang Indonesia kecil-kecil jadi lincah gitu. Nggak ada yang kayak gitu. Kalau urusan kecil kemarin juara Tunggak Putra kan Axelsen itu 195 tingginya. 195 iya tinggi banget jadi nggak nggak ada urusan. Memang kalau secara teori yang lebih pendek lebih lincah itu pasti. tapi yang orang tinggi lapang kecil itu dia melangkah aja udah nyampe gitu kan. Jadi sama-sama aja sebenarnya. Nah itu kan kalau masalah latihan sebenarnya semua berkiblat di Indonesia Cina untuk Asia ya Indonesia Cina Korea Jepang sebenarnya itu. Kalau di Eropa cuma Denmark dan Inggris sebenarnya itu kiblatnya ke situ aja. Tapi di Indonesia setahu saya bulu tangkis di Indonesia itu banyak melibatkan mantan atlet dan banyak melibatkan akademisi untuk di bulu tangkis setahu saya. Contohnya gimana? Nggak paham soal itu. Melibatkan mantan atlet di organisasinya akademisi. Nah contohnya saya masih ingat dulu dosen kami salah satu dosen senior dia menjadi tim ahli di PBSI bulu tangkis gitu. Yang terbaru yang terbaru sekarang beliau masih jadi kalau tidak salah ketua prodi ya di kampus masih apa bekerja sama dengan PBSI di sport science itu kan sudah melibatkan artinya sudah melibatkan akademisi dalam hal itu kan. Nah untuk mantan atletnya yaitu Rikisu Bagja Susi Santi mereka sekarang ada di PBSI kan semua gitu. Nah jadi masih masih di situ ya. Nah gini saya selalu berpendapat kami saat di forum kampus itu berpendapat gini Indonesia akan maju di olahraga kalau melibatkan tiga hal apa aja tiga hal pertama praktisi kedua akademisi ketiga politisi kalau ketiganya berjalan dengan lancar prestasi pasti bagus bulu tangkis salah satunya bulu tangkis bisa berjalan ketiga-tiganya akhirnya prestasinya juga kan tidak terlihat beda dengan sepak bola saya selalu ingin mengaitkan dengan sepak bola ini karena sepak bola banyak bicaranya banyak dramanya tapi prestasinya tidak ada tapi kan paling populer Indonesia sepak bola kalau tiga hal itu tidak bisa berjalan bersamaan buktinya sudah jelas ini kan ngomongin prestasi dulu jangan dulu ngomongin dilema atau drama olahraga Indonesia kalau ngomongin prestasi kan kita udah tenar lah bulu tangkis itu kita itu salah satu raksasa di dunia ada nggak sebetulnya olahraga lain yang sebetulnya kita itu mendominasi tapi nggak banyak masyarakat Indonesia sendiri yang tahu kalau misalnya kita itu mendominasi di cabang olahraga itu sebenarnya Indonesia kan kuatnya di bulu tangkis angkat besi dan pencah silat sebenarnya kalau ada tapi pencah silat kan tidak semua negara ada jadi salah satu syarat untuk mempertandingkan cabang olahraga adalah memiliki keanggotaan sekian persen di seluruh dunia kalau tidak salah seperti itu nah pencah silat kenapa kemarin tidak dipertandingkan mungkin aja organisasinya masih kurang atau si negaranya emang tidak mau aja ada pencah silat kebayang saya kalau pencah silat ada di olimpiade Indonesia bisa lebih dari 10 emas sudah patut tapi karena kondisinya kondisinya tidak tidak apa ya tidak menukung ke situ itu ya silat tidak dapat gitu kan nah jadi bahkan ini alam mahrum Ayu Betik tau kan pernah bilang Indonesia bisa maju sama olahraga yang pakai tangan gitu kan gimana Tunggang ngerti tuh? ya bulu tangki sakat besi pakai tangan semua kan tinju pastinya di situ aja kalau yang paling kaking susah gitu dan gini saya mulai ke Sidik gini kalau Sidik punya anak lihat nilai rapot kan nilai rapot lihat nilai matematikanya 90 eh 50 lah ya tapi nilai seninya 90 kira-kira Sidik kalau punya anak dia mau disuruh les mana matematika atau seni seni kenapa? matematika matematika berarti yang nilainya lebih celek iya nah kalau di olahraga beda oke di olahraga kalau kita udah punya yang menonjol itu aja yang dikasih gitu kan jadi kita gak 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 ngebalance gak nyeimbangin ya tapi malah memajukan yang menonjol itu nah iya peluangnya kan lebih besar sih gitu kan tapi yang terjadi di Indonesia apa? pernah gak kemarin lihat kabar arti engkat besi tuh fasilitas latihannya seperti apa kan? seperti itu kok celek banget itu kan berarti ya urusnya dengan kebijakan lah yang harusnya harusnya nih harusnya si angkat besi ini apa tempat latihannya fasilitasnya itu udah mendekati sangat sempurna harusnya karena tiap olimpiade selalu dapet medali kan tapi kan faktanya tidak seperti itu karena gak jualan jualan jelek gitu kan istilahnya ya jadi sekali lagi olahraga pun harus dikaitkan erat dengan marketing ya bagaimanapun itu intinya harus dengan marketing kok gak di Indonesia gini ada untungnya buat gue kalau gak ada gak usah gitu wah itu mengarah-mengarah ke barat ya ya itulah paham-paham barat ya kalau gitu ya kapitalis sekali saya dari tadi menghindari kata itu tapi ternyata ada yang menyebutkan berarti oke saya angkat tangan nah balik lagi ke olahraga udah ya masalah prestasi kita tahu prestasi bulu tangkis atau bulu tangkis tadi angkat besi dan pencaksilat kalau ngomongin di luar olimpiade itu pencaksilat ini ada apa pencaksilat kalau bukan Indonesia yang juara saya gak tahu lagi deh kurang kurang ajar kayak gitu kurang asem namanya aja pencaksilat dari bahasanya bahasa Indonesia kalau yang juaranya pencaksilat yang juaranya apa orang Inggris ganti nama aja sekalian nah itu prestasinya sekarang kita ke hot topic olah sepak bola sepak bola itu hot topic jadi gini kalau saya dapat bukan dapat nonton atau baca di beberapa media katanya kenapa di Brazil itu selalu bisa menciptakan atau melahirkan pesepak bola pesepak bola yang luar biasa karena disana sepak bola itu seperti dianggap agama disana ya di Brazil di Brazil agama tanda kutip bukan agama asli jadi bukan menyembah bola tapi mereka sangat fanatik dengan sepak bola nah ketika ada pemain Brazil ke Indonesia mereka nyebutnya di Indonesia gak jauh beda 11-12 kalau istilah kita 11-12 jadi di Brazil begitu di Indonesia begitu nah terus tapi kita dilihat disini kalau di Brazil itu mereka menganggap sepak bola itu adalah bagian dari hidup mereka bagian dari agama dan itu terbukti gitu di negara mana sih yang gak ada pemain Brazilnya gitu klub sepak bola mana sih yang gak yang gak pernah ngeimpor pemain Brazil di Indonesia saya yakin itu kemana-mana ada terus kenapa di Indonesia gak kayak gitu padahal euforianya padahal hampir sama katanya itu antusiasmenya dari masyarakat itu kenapa bisa kayak gitu ini pertanyaan yang ya sering juga sih diomongin tau Beto Gonsalves tau kan tau itu yang saya terkenal Beto Gonsalves persipurannya dulu bukan persijap jeparin ya bukan bukan itu sebelum terkenal jadi gini dia pernah bilang gini di Indonesia arti sepak bola Indonesia hanya puas kalau bisa satu beli mobil dua beli rumah tiga bahagiain orang tua cuma itu aja target Indonesia tiga ambisinya ke situ ambisinya cuma itu aja Indonesia itu gitu jadi jadi urusannya kita lebih kita lebih memilih gaji besar dari Indonesia daripada gaji kecil dua negeri saya selalu ke Asnawi ke Egi ke Witan gitu ya yang luar lah mereka gak mikirin gaji mereka keluar lu aja udah bahkan kalau ingat dulu Ronaldo waktu ke MU agennya itu kalau gak salah si Jorge Mendes tuh dia bilang ke bukan Rayo lah bukan Jorge Mendes dia bilang ke Ferguson gini saya kasih kamu Ronaldo gitu kan gak apa-apa jadi gak usah bayar mahal syaratnya ini dia main 50% pertandingan gitu jadi utamanya adalah dia main dulu gitu jangan jangan dulu saya kasih Ronaldo lu berani bayar berapa bukan gitu saya kasih Ronaldo lu mainin 50% pertandingan akhirnya kan Ronaldo sampai sekarang orang terkaya atlet terkaya di dunia sekali posting IG 22 miliar gila gak itu awalnya kan cuma gitu doang yang penting main main-main Indonesia beda kan coba ini bisa lihat harga ini lagi rame nih kalau Siddiq buka IG ya ada salah satu akun akun IG tentang sepak bola bahas itu salah satu ya mungkin Angkatan Emas Junior Indonesia lah yang ngalahin Korea itu oh iya tau pelatihnya bilang gini waktu dia kalau tidak salah ngasih kuliah umum atau jadi pembicara di salah satu SSP ya kalau gak salah dia bilangnya gini dia tuh si A gajinya udah 300 juta per bulan kan itu berarti pikirannya udah ke duit aja gitu kan nah itu kan itu pelatihnya yang ngomong coba kalau pelatihnya bikin dia tuh si A main di luar negeri udah gitu aja itu kan harusnya cukup itu nah karena berpedomannya sama duit duit dan duit aku suka uang gitu kan bisa krep banget gitu kan nah Indonesia pandangannya harus diganti Michael ASEAN waktu ke Indonesia pernah bilang gini anak-anak di Ghana itu mereka saling taruhan untuk main di luar negeri gitu tujuan mereka itu bukan 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 kaya tapi main di Eropa tujuan mereka gitu Ghana itu nah beda kan sangat kulturnya beda banget itu sangat apa ya iya sih pernah 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 baca di artikel dimana ini salah satu timnas negara di benua Afrika saya lupa Ghana Kamerun itu pernah ada dilema dilemanya mereka gini masalah mereka itu jadi setiap pemain di sana itu nyewa dukun nyewa dukun untuk menyantai temen untuk menyantai temen ini ya temen temen setimnya tujuannya agar dia dimainin gitu dimainin di pertanian di apa di tim utama gitu jadi kan disini kelihatannya kalau kita gitu ya kalau di Indonesia dukunya oke dukunya canggih tapi untuk menggandakan duit gitu kan untuk dapet posisi gitu untuk duit gajinya gede gitu kalau mereka nyewa dukun untuk apa untuk main di tim utama itu beneran itu saya baca beneran ada artikelnya kalau gak di Instagram di Google saya baca itu kelihatannya apa mindsetnya arah pemikiran mereka kemana gitu itu bisa apa bisa dikatakan otentik ya masalahnya gitu jadi masalah motivasi bedanya ya masalah motivasi tujuan mereka kemana saya keinget ya kalau di Afrika itu kan saling menyantai pemain ya saya ngobrol sama temen saya dia pelatih SD lah SSB 1 SSB sih tapi School SD subok bola nah mereka juga sama saat menyantet menyantet pelatih dengan uang mainin anak saya dong pak itu orang tua sampai segitunya dia ngasih duit ke pelatih biar anaknya main itu kan berarti udah jelas kan itu ya ya itulah dari situ aja kita udah bisa ngeliat betapa buruknya pemahaman apa ya orang tua gitu kan jadi meskipun animonya sama Indonesia dengan Brazil animonya sama tapi karena jalan yang di jadi ya hasilnya juga akan berbeda gitu ya kita gak akan mungkin mengharapkan apel dari pohon jeruk atau jeruk dari pohon apel gitu kan nah coba Vietnam 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 itu satu-satunya negara Asia Tenggara yang sekarang masuk babak ketiga kualifikasi pilihan dunia satu-satunya Thailand juga kalah coba dari ASEAN ASEAN satu-satunya Asia Tenggara yang masuk babak ketiga piala dunia kualifikasi piala dunia kenapa tuh bisa gitu tim mereka adalah tim yang bersama-sama dari U16 sampai sekarang tim senior barang terus main solid berarti ya udah bener dia gak dilepas oper itu gak perlu lihat gitu aku tahu dia ada di sana tendang aja gitu kan ya ya karena dari U16 sampai senior kan U16 U19 U23 senior udah masuk empat tahapan mereka sudah fokus di piala dunia Indonesia di piala AFF juga belum kan beda target gitu itulah jadi harusnya PSSI kan punya program yang seperti itu kan bareng-bareng aja terus lah ini udah punya pelatih bagus kendang dari nol lagi pembebitan lagi kendang lagi terus kita pernah tuh kita pernah tuh waktu Indonesia juara Suzuki Cup atau juara apa saya lupa yang angkatan U19 nya Evan Dimas terus Ilha siapa lagi sih itu tuh Maldini Pali Paulo Sitanggang nah di sana mereka juara gitu tapi lama-kelamaan lambat laun nama mereka itu mereduk gitu dan banyak statement bahwa kalau misalnya Indonesia punya generasi muda sepak-sepak bola yang bagus banyak statement bilang bahwa ah mudanya begini paling nanti tuanya juga hilang lagi itu kenapa bisa kayak gitu tuh emang fakta kan seperti itu jadi sebenarnya faktornya apa gitu oke kalau kita berbicara tentang main bagus ya kita gak jauh-jauh lah kita dari jaman boas aja lah boas itu satu-satunya pemain timnas Indonesia yang tidak punya klub nah maksudnya gimana ya boas itu kan masih SMA dulu waktu main di timnas main di timnas itu jadi dia itu pemain apa ya kalau gak salah Liga Pelajar tapi udah masuk timnas senior itu diangkatin sama pelatih siapa itu Peter Witt kalau gak salah tapi kenapa boas gak mau main di luar negeri kalau gak salah boas itu keluar dari persikur aja gak bisa jadi cinta tanah ayatnya terlalu tinggi gitu kok ada kata terlalu ya buktinya harusnya boas kan ya kalau saya satu-satunya pemain yang Bambang Pamungkas aja pernah bilang pemain yang paling komplit yang paling enak itu boas tapi kenapa boas gak pernah ada di ya kita anggap di Eropa lah gitu kan nah itu pertanyaan yang yang berat gitu kan dijawabnya hanya boas yang tahu kan kenapa tapi yang kita lihat boas aja selama hidupnya pernah sekali itu itu pun bukan liga itu main di Borneo FC ya tahu persis waktu jaman itu praliga kalau gak salah nah dan saat liga tidak ada main Timur Leste ya tahu itu pernah nah jadi itu tidak bisa lepas dari dari apa tanah kelahiran gitu kita maju maju lagi setelah era boas ada eranya saya bilang pemain-pemain yang emang menonjolnya generasi lah generasi ya Ateb M. Nasuhah yang kayak gitu kan generasi Ateb ya Atebnya juga waktu itu kita bisa sebut salah satu pemain terhebat kan muda pemain muda terbaik lah anggap setelah jaman Ateb kita masuk lagi ke jaman Andik Vermansa Andik Andik sempat tuh di Amerika tapi gak lalu apa ya gak lalu seleksi kalau gak salah di LA Galaxy itu eh bukan LA Galaxy apa ya yang punyanya Eric Tohir itu saya lupa disunited nah ke disunited tapi kurang berhasil juga nah Andik lewat Evan Dimas muncul Evan Dimas ke Spanyol gagal juga tapi katanya banyak tawaran untuk Evan Dimas tapi gak mau gitu kan nah sekarang muncul generasi baru generasi Egi Egi berani itu keluar Egi Witan terus si Berlian David Mulana itu berani ke luar negeri yang mudah-mudahan aja itu jadi apa ya jadi tonggak awal untuk ke depannya nih pemain junior-junior kita pengen main di luar negeri aja udah gitu di Indonesia gak akan maju saya yakin itu tapi sebelumnya angkatan sebelumnya sebelum Egi sebelum Witan itu kan ada juga kayak Arthur Irawan yang di Sofian itu yang adiknya Zainal Ariel itu mereka main di luar tapi ketika mereka main di luar kalau gak salah Arthur Irawan itu di Espanyol malah Espanyol terus mereka juga gak gak jadi apa gak jadi gak jadi jadi melempom juga itu satu lagi itu ada yang sekarang main di Rans Cilagon United itu siapa Syamsir Alam Syamsir Alam yang asalnya main di Liga Uruguay kan kalau gak salah jadi ini sempat menyerah di Liga Uruguay itu kan emang disekolahkan di SAD Socied Anonema De Fortivo gitu kan nah dari SAD itu talent scoutingnya bagus tuh talent scoutingnya jadi kalau tidak salah tiga pemain si Syamsir Alam Alvin Tua Salamoni sama Jericho Kersiantoko dia main di Liga Belgia bertiga tuh eh sebelumnya di Penarol dulu di Penarol dulu Penarol itu kalau gak salah Syamsir Alam Reva Mani sama siapa bertiga nah udah di Penarol berangkatlah ke Belgia dan di Belgia juga itu punyanya Bakri Vise namanya nah mereka kenapa mereka berhenti karena Vise-nya bangkrut Vise-nya bangkrut mereka balik ke Indonesia karena gak dekat lagi harusnya setelah disana ini fungsi dari agen agen pemain agen pemain yang dia mencual pemainnya gitu kayak tadi si Ronaldo itu nah maksudnya dia bisa menawarkan kalau di Eropa Liga 2 aja udah udah syukur gitu kan mulai Liga 2 Eropa gitu ya beda dengan Indonesia gitu kan ya harusnya targetnya agen kita Indonesia punya agen standar internasional yang terdaftar di FIFA jadi tidak 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 mencari keuntungan tidak mencari uang misalnya gitu emang fokus pada prestasi anak-anak perangkat-perangkat keluar gitu kalau ngomongin pemain yang keluar ke luar negeri main di luar negeri ini yang terbaru ini yang paling hot ini yang sebetulnya saya benar-benar berharap banyak itu siapa yang Bagas atau Bagus 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 Kavi ya Bagus Kavi yang posisinya penyerang main sekarang lagi di Feyenoord Jung Utreh Jung Utreh Jung Utreh Jung Utreh itu Utreh Muda nah itu ini menarik ini karena Bagus Kavi punya kembaran namanya Bagus Kava menariknya ini ini kembar mereka sama-sama bersinal di U16 waktu itu yang Fahri Usai ini waktu itu asalan Fahri Usai ini sama Bekam Putra ada waktu itu sama siapa lagi banyak lah kenapa nih bisa Bagus aja yang terbit Bagas masih stuck di Barito sekarang ya kalau dia jadi yang saya bahasnya Bagus itu rekomendasi rekomendasi dari si Dennis Weiss pelatih Gerda Selek gitu jadi si Dennis Weiss itu punya saya gak tau Dennis Weiss Dennis Weiss gitu nyebutnya lah itulah dia pelatih Gerda Selek di Inggris dia punya relasi ke Belanda yang merekomendasikan sebagus gitu ya itulah pentingnya pentingnya punya program kayak Gerda Selek gitu jadi kita bisa bisa lempar-lempar orang gitu punya relasi yang bagus mengorbitkan mengorbitkan gitu ya jadi jadi ketika kita punya talent ketika kita apa kita mendalami talent itu kayak sepak bola kita juga harus bisa menunjukkan ketika ada scouting juga ya ketika ada orang-orang yang bisa mengarahkan kita ke apa mengarahkan kita ke untuk meraih prestasi yang lebih tinggi ini ini bermanfaat banget untuk teman-teman yang ngedengerin dan apa yang apa yang sedang sedang meniti karir dari olahraganya terutama gitu kalau misalnya kamu punya talent dan tahu ada talent scout di situ ketika kamu latihan atau gimana tunjukkan gitu tunjukkan itu benar-benar harus bisa menunjukkan bagaimana pengaruh kalian di lapangan skill kalian mungkin tapi bukan berarti kalian menjadi kalau di sepak bola menjadi individu yang egois gitu ya bawa bola sendiri atau ke sini tapi harus bisa mengangkat mengangkat keseluruhan tim nah lanjutnya selanjutnya gini kita balik lagi ke talent-talent kita yang sedang ada di luar negeri Egy Maulana Fikri itu masih belum tahu belum masih jelas belum jelas nasibnya itu minggu lalu saya ke sekolah saya nggak tertemu tapi Egy sorry sorry ke sekolah kemana ke ini ke Ragunan datang ya sama si Witan berdua ngapain ya kayaknya mereka lagi-lagi lagi nggak bisa berangkat keluar kan di PPKM kayaknya gitu dikirain mau ujian nasional saya nggak sempat ketemu kemarin Witan Egy siapa lagi itu banyak ada nama-nama banyak yang sedang main di luar yang sedang berjuang di luar itu menurut Karisma itu performanya mereka performanya gimana tuh di sana apakah cuma mejeng nama atau memang benar-benar jadi berkontribusi buat tim sekarang itu intinya gini sih mau mejeng nama mau hanya A, B, C yang penting mereka keluar negeri lu itu aja cukup tapi kalau di sana kalau di sana mereka nggak kontribusi apa-apa bukankah itu sama aja kayak ya cuma mejeng nama aja gitu nggak ada apa-apanya gitu itu kan proses latihan intinya gini mereka merasakan dulu yang namanya Eropa mereka merasakan dulu bagaimana cara latihan di Eropa mereka merasakan dulu situasinya kondisi atau cuaca di Eropa itu kan proses adaptasinya yang sangat lama nah setelah itu ya terhentung diri sendiri mau berkembang nggak gitu kan kalau berkembang berarti dia harus latihan beberapa kali lipat dari latihan di tim gitu kan lebih keras ya iya itu kan pilihannya seperti itu jangan latihan pagi sore ya udah pagi sore malam siang kalau bisa 4 kali sehari ya silahkan aja gitu kan itu tergantung dirinya masing-masing kemauannya gitu jangan lu mikirin duit lah gitu jadi pada akhirnya apapun yang apapun cabang olahraganya dimanapun dimanapun bermainnya itu balik lagi ke diri sendiri ya gimana kita mau bekerja keras untuk kemajuan diri sendiri untuk menjadi apa mengangkat prestasi diri sendiri gitu kan ini bagus banget tipsnya teman-teman jadi bukan berarti karena kalian main di klub besar atau menjadi bagian dari organisasi besar itu akan menjamin nama kalian itu otomatis terangkat tentu kalian harus bisa mengangkat diri sendiri menunjukkan diri sendiri bahwa kalian itu benar-benar pantas untuk mendapat menjadi menjadi nama besar mengungkir nama besar kalian sendiri dan untuk mengikuti kompetisi-kompetisi besar gitu ya nah terakhir nih Karisma ini pesan-pesan aja lah untuk teman-teman yang ngedengerin untuk atlet-atlet muda kita kalau misalnya mereka ngedengerin ada nggak motivasi atau misalnya pesan-pesan untuk mereka yang sedang mendengarkan ini ya gini aja untuk pemain muda intinya gini tujuan kalian harus jelas gitu kan niat kalian juga harus jelas mau jadi pemain bola mau jadi artis bola mau jadi hobi bola itu harus jelas gitu kan setahu saya kalau kalian sudah niat masuk SSB itu kalian harus fokus ke prestasi gitu kan nah setelah perjalanan ingat jangan berpedoman pada uang 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 ya perpedoman lah pada prestasi 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 mau prestasi individu atau prestasi tim itu bonus nantinya tapi prestasi pribadi kalian prestasi itu tidak hanya juara ya sekarang fokus kalian adalah bermain baik benar jangan pikirkan uang terus tujuan kalian saran saya tujuan kalian adalah ke luar negeri gitu kan luar negerinya dimana ya Eropa lebih bagus kalau Asia mungkin Jepang atau Korea lebih bagus tapi tujuannya itu dulu jangan sampai dalam perjalanan nanti terpengaruh sama yang namanya uang-uangan uang itu akan merusak kalian ya hilangkan pemikiran kalian jadi pesawat bola bakal jadi kaya itu hilangkan dulu itu aja pokoknya maju terus tujuannya jelas hindari yang namanya uang-uang-uang seperti itu oke ya itu untuk teman-teman semoga bermanfaat ya jadi kalau kalian ada olahragawan fokus dengan olahraga kalian biarkan masalah bisnis serahkan ke orang bisnis masalah pengiklanan serahkan ke orang marketing jadi kalau misalnya semua punya semua sadar dengan bagiannya masing-masing dan semua bisa bekerja dengan maksimal itu gak perlu ada yang dirisaukan itu gak perlu ada yang ditakutkan oke mungkin gitu aja teman-teman untuk pembahasan kita kali ini masalah olahraga itu sangat menarik semoga apa yang kita bicarakan disini itu benar-benar bisa menjadi manfaat buat teman-teman yang dengerin bisa jadi pegangan buat teman-teman yang dengerin dan semoga kalian bisa menjadi pribadi-pribadi yang terus maju kalau kalian orang-orang olahraga olahragawan dan kalau kalian misalnya pun sedang bergelut di cabang cabang kehidupan yang lain katakanlah cabang kehidupan yang lain kalian juga intinya sebetulnya sama prinsipnya sama kalian harus fokus kalian adalah mengangkat diri sendiri karena kalau misalnya kalian sudah berada di atas sudah ada di puncak masalah materi itu pasti mengikuti oke saya kira cukup sampai disini jangan lupa teman-teman untuk terus dengerin podcast kita yang akan selalu kita upload di hari Rabu dan Jumat di channel kita di Paradigma Podcast Paradigmanya Pak Kiki atau di apa namanya di Spotify dan kita juga punya media sosial di Instagram kalian di Instagram kalian bisa mensubmit apapun yang yang mau menjadi pembahasan kita mau apa yang mau bertanya mungkin atau tema apa yang mau kita angkat jadi kalian bisa bertanyakan di sana dan semoga kalian sehat selalu untuk bisa terus ngedengerin podcast kita mungkin gitu aja ya kalian semua ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati